Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat kali ini saya akan berbagi Teknik-teknik dalam peryoutuban ya Mungkin ini akan bermanfaat bagi youtuber pemula ya Oke, saya kali ini akan membagikan dulu cara setting Uploadan video Supaya video kita itu banyak yang nonton dan mudah dicarikan Ditemukan ketika orang mau mencari video yang sesuai dengan topik yang sedang kita bahas di satu-satu ya Oke, ini saya sedang upload ya Saya sedang meng-upload video Nah, bagaimana cara meng-upload? Sahabat-sahabat sudah tahu kan Nah, jadi caranya di sini di klik di sini Buat upload video ya Pilih file Nah, kemudian pilih salah satu file yang akan di-upload Ini saya sedang membuat video ini ya Nanti akan saya upload juga Sahabat-sahabat ya Video tentang tutorial ini Nah, oke Nah, saya akan membagikan bagaimana cara settingnya ketika kita sudah meng-upload video kita Oke Ketika kita mau upload video sedang berjalan Itu bisa saja kita sambil men-setting video kita ya Sahabat-sahabat ya Nah, saya akan contohkan bagaimana men-settingnya Oke, ini kita cancel saja kita tidak usah meng-upload karena sudah berjalan Oke, kita keluarkan Sahabat ya Nah, saya akan setting video saya yang baru di-upload ini ya Ini yang sedang saya upload ini akan saya setting ya Sahabat-sahabat Nah, untuk men-settingnya Nah, kita tinggal pilih tanda pensel disini Atau disini juga ada tanda pensel di menu dashboard konten kita ya Nah, ini untuk analisis, ini untuk komentar, ini untuk pengaturan monetisasi bagi yang sudah monetisasi Untuk memasang iklannya ya Kalau tidak dipasang, iklannya tidak akan keluar ya sahabat-sahabat Nah, kita akan setting Bagaimana setting standar dari video kita supaya bisa ditemukan orang ya Melalui penelusuran Youtube ataupun melalui penelusuran Google Ketika topik itu sedang dicari orang Yang pertama Yang kita setting adalah judul ya sahabat-sahabat Nah, ketika kita mau upload video Kita harus mengusahakan file video kita itu Ini file ya File video kita yang di-upload itu Yang tadi ya Yang dibuka dibuat tadi itu Itu sesuai dengan isi dari video yang sedang kita upload Yang akan kita upload Atau yang mau kita buat ya Judul file-nya File name-nya Itu harus sesuai dengan nama file ini Cara menggunakan HDD Regenerator MP4 ya Formatnya file-nya MP4 Sahabat-sahabat ya Itu yang pertama dulu Nah, setelah itu sudah kita penuhi judul file sesuai dengan video yang ada di dalamnya Jangan judulnya video tentang mancing Ternyata isinya tentang naik mendaki gunung Ya, itu agak tidak relevan ya Apalagi judulnya mancing isinya tentang bercocok tanam ya Bisa aja juga memang sambil bercocok tanam mancing bisa juga Nah, yang kedua setelah judul ini Kita samakan dulu Yang pertama kita nanti belakangan bisa mengedit ya Kita samakan dulu judul file kita itu dengan judul dari konten kita Nah, oke Misalnya ini Kita copy Kita ctrl-c Kita copy Pasti Kesini sahabat-sahabat ya Nah Ini Oke Saya mau tampil dulu Nah, ini Pas tersini Oke, sahabat Nah Judul ini Ya, judul ini harus sesuai dengan Isi dari file yang Disini Kenapa Untuk memudahkan YouTube merekomendasikan video kita Sesuai dengan file yang kita upload Sesuai dengan judul Judul Ini Konten kita Kemudian deskripsinya kita isi Oke ya Deskripsinya kita isi Sesuai dengan Judul kita Kalau kita malas untuk mencari Deskripsi kita cari di internet Ya, misalnya kita Ctrl-c Kita buka tab baru Nah, kita buka tab baru Kita cari di Google Topik kita itu Topik kita itu Kita cari artikel orang Nah Ada kan? Nah Nah ya Nah, kemudian kita buka artikel orang Di Google Nah, kita buka Sesuai ya Sesuai ya Harus sesuai Nah Ini kita akan bekerja sama nanti dengan yang punya artikel Nanti linknya akan kita kasihkan di deskripsi link tentang artikel orang ini Kita kalau mau memakai punya orang Kita harus mencantumkan referensinya Sahabat-sahabat ya Nah, kita copy disini Nah, ini otomatis nanti akan tercopy data Itunya ya Data Sumbernya langsung tercopy Seperti ini ya Ke deskripsi kita Oke, kita jangan banyak-banyak ya Karena ada batasan deskripsi itu sejumlah berapa huruf, berapa karakter Kita kontrol C Kita kembali ke tab upload deskripsi kita Nah, kita tinggal paste disini Sahabat Kontrol paste disini Nah, kita tunggu ya Nah Sudah masuk ini sahabat-sahabat ya ternyata Nah, ini kita edit sebagian Supaya tidak persis sama punya orang Siapa tahu orang menuntut kita ya Walaupun kita kasih Itu Apa namanya Link Link referensinya Tetap aja kita harus tidak boleh Sama persis ya Kita harus edit dulu Nah Ini ada Tanda-tanda seperti itu Berarti ada link yang mengarah ke artikel orang tadi ya sahabat Nah Ada batas Akhir ya Batas deskripsi itu 5000 karakter Sahabat-sahabat Kalau melebih itu kita tidak akan bisa menyimpan Nah, oke lah ini sudah oke ya Nanti bisa kita edit lagi belakangan Deskripsi kita sesuai dengan topik itu Sesuai dengan artikelnya Sesuai dengan videonya Sahabat-sahabat Lalu kita simpan Sudah tersimpan Tandanya seperti ini Biru sudah berubah jadi hitam Jadi abu-abu Judul sudah oke Deskripsi sudah oke Maka selanjutnya harus kita lanjutkan ke langkah berikutnya Yaitu top nail Kalau sahabat punya video Punya fotonya Bisa top nailnya bisa digunakan Tapi saya tidak ada fotonya Nanti belakangan kita kasih top nail ya sahabat-sahabat Jadi untuk top nailnya Top nailnya ini bisa dikasih belakangan Kalau ada videonya sudah tersedia terlebih dahulu Bukan video ya Foto ya Foto atau screenshotnya Ini bisa digunakan Kita klik Nah kita cari video screenshot kita itu dimana Oke ada tidak disini yang sesuai ya Nah yang ada cuma gambar Ini berarti tidak sesuai Oke lah kita pasang dulu nanti kita ganti misalnya kan Nah Berarti itu akan muncul disini nanti Ukuran file terlalu besar Seharusnya file screenshot aja ya sahabat-sahabat Berarti tidak kita bisa kita masukkan itu tadi Nah kemudian kita pilih playlist Top nail kita lalui saja dulu Nah Playlist itu sesuai dengan konten kita Karena konten saya ini banyak topik ya Kita harus punya satu topik satu playlist Yang sesuai dengan isi sesuai dengan topiknya Tutorial klik siku misalnya kan Ini karena tentang tutorial Kalau yang lain kan tentang hal lain di channel saya Kita harus punya playlist Nah supaya ketika pengunjung mengunjungi channel kita Dan dia menuju ke playlist Pengunjung bisa memilih untuk membuka Video koleksi kita yang mana Konten-konten kita yang mana yang mau Topik mana yang mau dibuka oleh subscriber kita Nah setelah playlist kita pilih Kita klik selesai Nah ini wajib ya Ini wajib Kalau sahabat mencentang ini Kita tidak bisa menyimpan nanti Tidak bisa ngasih iklan Nah jadi Pilih tidak video ini Tidak dibuat untuk anak-anak Nah masih ada pengaturan banyak lagi Di bawahnya Kalau pakai handphone agak ribet ya Ini pakai PC Nah kita klik tampilkan lebih banyak Disini akan lebih banyak hal yang harus kita atur Promosi berbayar tidak perlu kita centang Kecuali video kita itu ada yang membayar kita Ketika kita masukkan di konten kita Sehingga kalau kita sudah monetisasi Maka YouTube akan memilih iklan yang tepat Untuk ditempatkan di video berbayar orang Karena kita sudah dibayar oleh orang lain Untuk menampilkan menayangkan video berbayar itu Misalnya video promosi ya sahabat-sahabat Nah kemudian tag Tag ini kita isi Tag ini adalah kata kunci untuk pencarian YouTube Ya juga pencarian Google Nah kita bisa membuat tag ini Dengan cara Mencari kata kunci dengan aplikasi Coba saya cari kata kunci aplikasi Nah disini ada tidak ya Oke sahabat-sahabat Saya cari pakai Ada tidak ya Oke Belum ketemu Biasanya pakai itu ya Aplikasi Nah pokoknya gini aja sahabat ya Saya belum ketemu nih Dimana tempatnya Coba Penasaran juga saya Sebenarnya aplikasinya Sudah saya simpan disini Saya belum ketemu Oke Ini belum ya Maaf tidak ada ya Yang ini ya bisa ya Ini Tidak bukan Oke lah kita lalui aja dulu ya itu Nah yang jelas ya Tag ini adalah kata kunci yang sesuai dengan Judul itu tadi ya Nah bisa kita pasang jebakan beberapa Kata-kata yang Topiknya sama Tapi berbeda Misalnya tadi kan cara menggunakan HDD Regenerator Bisa kita Buat lagi cara memperbaiki harddisk Harddisk Nah kita inter Nah kalau yang tidak cocok kita buang Ini di depan saya seperti ini ya Dan usahakan juga di depan itu seharusnya kita Ketik nama kita ya Ketik nama channel kita Kita copy dulu ya coba Nah disini misalnya channel saya kan Uh Haji Banjar Ada lagi channel saya yang satunya Uh Kaji Banjar Nah ketika orang mengetik itu Maka nama kita akan keluar nanti di pencarian Uh Kaji Banjar ya Nah kemudian kita masukkan yang tadi Nah Tambah Tak ini Sampai memenuhi 500 500 kata 500 kata 500 karakter ya Sahabat-sahabat ada 500 karakter yang bisa masuk disini Jadi ada sekitar 10 atau 15 Tak ya Yang bisa dimasukkan disini Karena ada 500 karakter yang bisa masuk di Kolom tak ini Nah sudah kita simpan dulu ya Satu-satu kita simpan Supaya ya kalau Komputernya error ya Jangan kita Kehilangan semua yang sudah kita setting dari awal tadi Jadi satu-satu kita simpan Nah setelah itu lanjut Setelah tak kita isi itu wajib ya Tak itu kalau tidak diisi Maka video kita susah untuk ditemukan orang Nah kemudian Kalau sudah tak diisi sesuai dengan judul video kita Maka kita isi bahasa Bahasa video kita bahasa Indonesia Maka kita pilih bahasa Indonesia Ya apabila bahasanya misalnya menggunakan bahasa Inggris Subtitlenya bahasa Inggris Maka kita gunakan bahasa Inggris Nah sertifikasi teks Nah konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi ke Amerika Serikat Seperti itu ya sahabat ya Nah kemudian tanggal pembuatan kita isi Sesuai dengan kapan kita membuat video ini Kita klik Nah abis itu Kita isi lokasi kita Membuat video Saya LKP sekun komputer Digetik aja Nanti keluar Menunya pilihannya Sesuai dengan Lokasi kita Di map google ya Kenapa ini harus diisi Kita harus konsisten berada di lokasi mana membuat video Nanti Kalau lokasi ini kita isi Sahabat ya Ketika orang masuk ke video kita Yang satu lokasi Dengan lokasi yang sudah kita isikan disini Maka video semua akan tampil Di lokasi ini Video yang berada di lokasi ini akan tampil Sahabat ya Nah termasuk video saya Ketika orang mengetik lokasi LKP sekun komputer Diklik Maka akan keluar semua video Yang sudah saya pasang di lokasi video ini Nah ini sangat membantu sahabat-sahabat ya Nanti orang bisa melihat di lokasi ini Apa saja yang terjadi Apa saja yang terjadi video-videonya Nah orang bisa melihat Semua aktivitas yang ada di lokasi video LKP sekun komputer ini Ini akan menjadi promosi Bagi lokasi kita Dan juga bagi video kita Yang tampil Yang ada Yang kita setting di lokasi ini Sahabat Jadi ini penting lokasi untuk diisi Jangan sampai lokasi Tidak diisi ketika kita Membuat video Jadi kita ingat ya Video kita itu Misalnya video pemandangan di pantai Maka Kita harus ke lokasi itu Kita ketik lokasi itu Di google Lokasi tentang video itu Di mana Di mekah Kita ketik mekah Nah nanti akan kita pasang disini Jadi ketika orang menelusuri Lokasi video mekah Misalnya Atau lokasi saya kan Nekapisam komputer Maka kan semua video Muncul Termasuk video yang sudah kita pasang Lokasi ini Nah sahabat Ini penting Yang berikutnya adalah Lesensi Lesensi Oke lesensi youtube standar Artinya kita tidak bisa digunakan ulang Kalaunya kita kreatif common ini Nanti teman-teman kita bisa menggunakan ulang video kita Oke Biasanya ini aja sahabat ya Supaya teman kita bisa menggunakan lagi Oke Kalau nya kita pasang ini Tidak bisa digunakan Nanti kena klaim hak kita Mereka yang lain menggunakan Upload dua kali Tidak bisa Sahabat ya re-upload Tidak bisa lagi Siapa tau channel kita sendiri Yang mau menggunakan kan Jadi lebih baik kita Pasang kreatif common Atributnya aja Nah distribusi Dimana saja Ijinkan penyematan Publikasikan Copy subscription Jadi subscribe kita itu melihat ya Tahu ya Kemudian kategori Kategori wajib kita isi Sesuai video kita itu Temanya tentang apa Supaya penonton mudah untuk mencari Oh sains dan teknologi Kalau pendidikan pendidikan Oke kita pilih Nah kemudian komentar Sebaiknya kita tahan komentar Untuk yang berpotensi Tidak sopan Agar ditinjau Karena youtube menyukai ini Ya Nah kalau tahan semua komentar Ini kasihan kita yang menjadi moderator Kalau non aktifkan komentar Berarti kita menutup silaturahmi Orang tidak bisa komen Dengan video kita Komentar di non aktifkan ya Nah jadi sebaiknya ini Kalau izinkan semua komentar Nanti semua komentar bisa masuk Yang ada linknya masuk juga ya Dan ya Pokoknya semua bisa Masuk Nah kemudian Lanjut lagi Kita tahan Kita tahan komentar yang berpotensi Sepam ya Nah visibilitas Sudah selesai Nah yang terakhir nanti Kalau video kita sudah selesai di upload Maka kita bisa mempromosikan video kita yang lain Melalui Layar akhir dan Kartu Kartu ya Kartunya ada channel ada video dan lain-lain Akhir juga nanti di layar akhir akan muncul juga Kartu Subscribe kita Kita minta subscribe Kita tampilin video mana yang mau ditayangkan Ditampilkan Direkomendasikan ya Nah kemudian visibilitas ini Kita bisa jadwalkan video kita Oke Kita jadwalkan misalnya besok Tanggal Kamis misalnya kan Kamis Nah ini berarti hari Kamis nanti Dia akan Publis secara otomatis Kalau kita tidak mau mempublikasikannya ya Kita pilih yang ini aja ya Tidak publik Oke sahabat Saya jadwalkan aja ya Oke Tanggal 7 Oke ya Kita pilih Mana tadi Oh Oke mana tadi ya sahabat ya Oke Kita jadwalkan Kemudian kita pilih Oke tidak bisa ya Karena terlindung oleh ini masih Oke belum bisa ya Nanti selesai video baru bisa Nah itu aja yang diatur sahabat-sahabat Ya semuanya mulai dari judul Sampai promosi video kita Itu wajib diisi Jika itu tidak diisi Misalnya Deskripsinya kosong Apalagi taknya kosong Maka video Anda tidak akan bisa ditemukan oleh orang Oke Berarti video Anda termasuk video pribadi Hanya untuk menyimpan video di internet Supaya Kita mudah untuk membagi-bagi Linknya Gitu ya Sahabat terima kasih Ini saja yang saya sampaikan untuk kali ini Ya semoga bisa bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya